Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera untuk seluruh saudara Saudara ku sebangsa dan setanah air Dimanapun anda berada Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas bagaimana Seorang Ali bin Abu Bakar Asakron Di dalam kitabnya Adbur Kutur Musyikoh Seringkali mengulang-ulangi Apa namanya Keunggulan Nasab Baalawi Bahkan ketika menyebutkan Tokoh-tokohnya itu Itu sangat-sangat Seringkali disebutkan Mulai dari awal kitab Nasabnya Fakih Muqadam Padahal kitab ini Adbur Kutur Musyikoh sebenarnya Adalah sebuah kitab yang membahas Tentang Khirkoh Ilbah Sul Khirkoh yang Apa namanya turun-temurun Dari murid ke guru Ke gurunya lagi Ke gurunya lagi Ke gurunya lagi Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi yang sangat Menurut saya Sangat-sangat Terdapat pertanyaan yang besar Tentunya Kenapa justru Di dalam kitab ini Seringkali Apa Mengunggul-unggulkan Nasab Baalawi Daripada nasab yang lain Bahkan setiap tokoh Yang ada di dalam Kitab ini Atau dalam tokoh-tokoh Dari Baalawi Itu seringkali Disebut sebagai Imam Itu kan Yang kemudian ilmunya itu Tersebar kemana-mana Bahkan dalam Nasabnya sendiri itu Itu disebut sebagai Sebuah nasab yang Disepakati oleh seluruh Ulama-ulama Yang ada saat itu Baik Ulama-ulama yang ada di Hadramut Ulama yang ada di Yaman Secara umum Ulama yang ada di Mekah Ulama yang ada di Madinah Dan juga ulama yang ada di Magdishu Nah hal ini bisa kita lihat Di halaman 115 ya Maaf 118 Dimana disitu Menyebutkan dalam Khotimah Di dalam khotimah Di dalam penutup Disitu Yang disitu disebutkan terus Abu Abdillah Muhammad bin Ali Bin Muhammad bin Ali Bin Alwi Bin Muhammad bin Alwi Bin Abdullah Bin Ahmad bin Isa Kemudian setelah itu Yang sangat aneh Silahkan Anda buka Di halaman 119 ya Dan ini versi cetak yang saya baca Fahadhan nasabu tawhiru Maka ini adalah nasab yang suci Wal intisabul fakhiru Dan penisbatan yang membanggakan Al-Musarsal yang Berantai Al-Mutasiru Yang bersambung di Sayyidil Mursalin Kepada Rasulullah S.A.W Al-Aqabir Toko-toko besar Dengan apa Pujian-pujian yang Sangat luar biasa gitu ya Bahkan setelah itu Disebutkan Hua Nasab ini Adalah Adalah Satu Sesuatu Yang sudah ditahkik oleh Para imam yang agung Dan sudah Dikokohkan oleh Para wali-wali pilihan Nah Dan ini yang lebih Menarik lagi Dan sudah Disepakati oleh Para ulama-ulama Yang menjadi suri toladan Dan para ulama-ulama itu Sudah menyebutkan Nasab ini Dalam kitab-kitab Sejarah mereka Kitab-kitab Tabakot mereka Kitab-kitab Kitab-kitab mereka Karangan-karangan mereka Dan tulisan-tulisan mereka Dan tulisan Dalam ijazah-ijazah mereka Warosailihim Risalah-risalah mereka Wafatawihim Fatwa-fatwa mereka Wamukatabatihim Surat-suratan mereka Wamaqalatihim Dan ucapan-ucapan mereka Nasran baik Yang berupa Prosa Wanezman Dan Nazaman Dimana Dihadramut Dihadramut Wasyihir Wasyihir Wazafar Wazafar Walyaman Wasyihir Wazawahil Dan juga di daerah-daerah Pesisir Wamakkah Dan Mekah Wal Madinah Dan Madinah Wal Basrah Dan Basrah Dan juga daerah-daerah lain Alatnya seolah-olah disini Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu Menggiring kepada pembaca Bahwasannya Nasab Ba'alawi itu Adalah sebuah nasab Yang sudah Tidak bisa Apa Diruntuhkan lagi Lantaran sudah Disepakati oleh para ulama Bahkan tertulis Dalam kitab-kitab Ya Kitab-kitab sejarah Kitab-kitab bakot Kemudian Di dalam ijazah Di dalam Apa Rosailih Risalah-risalah Di dalam fatwa Di dalam tulisan-tulisan mereka Para ulama Dalam ucapan-ucapan mereka Baik dalam yang berbentuk Prosa Ataupun Apa Nazaman Baik di hadram Di syihir Dan daerah-daerah lainnya Sehingga seolah-olah ini Adalah satu Sepakatan Dari ulama Yang tidak mungkin Tergoyahkan oleh apapun Ya kan Dan disini yang cukup menarik Untuk Saya bahas ini Adalah salah satu ulama Yang disebutkan Di dalam Apa namanya Kitab al-burqah ini Yaitu Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi Dia adalah seorang Ulama besar Ya Seorang Apa namanya Sejarawan Seorang ahli sufi Ahli fikir Dan beberapa Bidang-bidang Keilmuan lainnya Yang salah satu Karyanya itu adalah Mir'atul Jinan Mir'atul Jinan Di sana Kitab tersebut Ditulis dalam Empat jilid Sudah dicetak Namun ketika kita itu Menelaah kitab ini Ya Kitab Mir'atul Jinan Karya Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi Dia adalah seorang Yang Asalnya itu dari Kota Aden Salah satu kota Yang ada di Hadramud Kemudian beliau berpindah Ke Mekah Dan biografinya Mari kita Kaji bersama-sama Di dalam sebuah kitab Yaitu Syarah Akidah Syarah Akidah Yang ditulis oleh Siapa ini Salah seorang Ulama India Namanya itu Umar bin Zaid bin Ali Asyaghdari Asyafi'i Wa farallahu dhunu bahu Wasyatar uyu bahu Yang Selesai Ditulis pada abad ke 12 India 12 Hijriyah Dan Selesainya itu Atau ditulisnya itu Berada di India Tahun 1179 Hijriyah ya Oke Dimana di dalam Kitab ini Dan kitab ini Masih manuskrip ya Di dalam kitab ini Disitu oleh penulisnya Disebutkan bagaimana Biografi dari Syekh Abdullah bin Asyad Al-Yafi'i Ya beliau mengatakan Wal nabda awalan Bin nubzatin min ahwalina Di muatarihi maulidihi Wa wafatihi Dan mari kita mulai Dengan menyebutkan Secercah dari Ahwalnya Syekh Abdullah bin Asyad Al-Yafi'i Sejarah kelahiran Dan wafat beliau Yaitu Kemudian beliau mengatakan Beliau adalah Nasab beliau Kembali kepada Yafi'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i 696 Hijriah Beliau setelah balik itu haji ke Mekah pada tahun 712 Hijriah kembali ke Yaman dan balik ke Mekah kemudian pada tahun 718 beliau kembali ke Mekah tinggal di sana menyibukkan diri dengan keilmuan di Mekah kepada sekelompok segolongan dari ulama beliau memiliki keturunan beberapa anak di antaranya adalah Syekh Abdurrahman di Arsalahu dan Abdurrahman bin Abdullah bin Asad Al-Yafi'i inilah diutus oleh bapaknya ke Tanah Hadhramud supaya atau agar beliau memandang melihat siapa saja di Hadhramud dari para wali kemudian beliau datang ke Hadhramud dan menemukan dan menemukan Hadhramud itu penuh dengan para wali yang ahli ma'rifat al-kibari wal-ulama yang besar dan juga para ulama al-amilin yang mengamalkan ilmunya yang apa namanya kokoh dalam keilmuannya beliau memandang bahwa di Hadhramud itu terdapat cahaya-cahaya yang luar biasa yang membuat akalnya itu takjub ya dan membuat hatinya itu kaget kemudian beliau menyampaikan ketika hal itu saya melewati lembah Hadhramud dalam keadaan menyampaikan salam kemudian saya menemukannya dengan kabar gembira dalam keadaan tersenyum dan tenang dan saya menemukan di tanah tersebut terdapat tokoh-tokoh besar akabiro ya tokoh-tokoh besar layalkauna syarqon wala gharba yang tidak tidak mereka temui di bagian tanah timur ataupun barat nah dan seterusnya walaupun disini apa namanya terdapat penjelasan bagaimana Syekh Abdullah bin As'ad al-Yafi'i itu mengutus putranya yang bernama Abdurrahman ke Hadhramud dan tentu saat itu adalah saat di masa Abdurrahman bin Muhammad Mauladawilah atau Abdurrahman Asgah bin Muhammad Mauladawilah itu masih hidup ya saat itu dimana saat itu wali-walinya itu sangat terkenal ya sangat besar kemudian sangat banyak ya kan dan sifat-sifat yang luar biasa itu disematkan kepada para penduduk Hadhramud nah tentu hal ini saya belum menemukan sebenarnya dimana apa namanya Nadaman ini disampaikan oleh siapa gitu artinya syir ini itu belum saya temukan dalam dalam tulisan-tulisan Abdullah bin As'ad al-Yafi'i atau disebutkan di dalam kitabnya yang mana itu belum saya temukan ya walaasil disana kita bisa memahami bahwasannya Hadhramud itu memiliki satu kelebihan yang luar biasa ya menurut pandangan penulis bahkan wali-walinya itu sangat sangat banyak ya bahkan ulama-ulamanya pun tidak terhitung ya bahkan sebagaimana penuturan dari Ali bin Abu Karasakron itu bahwa ditarim ya itu terdapat 300 mufti dalam satu waktu meskipun siapa-siapanya kalau dihitung satu persatu itu tidak tidak akan sampai kepada hal itu ya dan hal ini pun apa dimuskilkan atau dianggap rancu oleh Abdurrahman bin Ubedil Hasqab ya walaasil kembali kepada tadi dimana Abdurrahman Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i itu disebut sebagai salah satu ulama yang apa namanya ya mengisbat atau mengakui nasab Ba'alawi sebagai nasab yang yang sangat sohi daripada nasab-nasab yang lain nah padahal ketika kita itu telah kita misalnya tadi salah satu karyanya dari Abdurrahman bin As'ad Al-Yafi'i apa namanya Kitab Miratul Jinan ketika menyebutkan tentang Hadramud dan juga ulama-ulamanya khususnya Shibam dan Karim itu tidak satu pun menyebutkan tokoh dari Ba'alawi ya tidak menyebutkan salah satu tokoh dari Ba'alawi sedikitpun dan satu pun tidak ada yang disebutkan oleh beliau tapi memang dalam satu nodoman maaf satu kosidah dan kosidah ini disebut sebagai kosidah apa namanya kosidah apa Al-Uthiyah atau apa itu satu kosidah dan kosidah ini pun itu berada di sebagian naskah dari Kitab Miratul Jinan wa Ibratul Yaqdon di sebagian naskahnya dan ada pun naskah-naskah yang apa namanya saya telah itu belum mendapatkan ini ya namanya Al-Qasidah Al-Qasidah dimana disana memang menyebutkan Ba'alawi tapi penyebutan Ba'alawi itu bagaimana nah mari kita lihat bagaimana redaksi dari Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i dalam penyebutan Ba'alawi dan ini bisa anda temukan di dalam Kitab Miratul Jinan judid keempat halaman 270 271 ya ini dimana penyebutan dari Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i mengatakan Wa'hadramautu ya dan Hadramut biha kaumun di Hadramut itu terdapat satu kaum di Fadlihim dimana dengan keutamaan mereka Yustamporu atau Yastamtiru Al-Wakifu orang yang diam dan yang tersusat itu bisa meminta hujan ya minat-diam dari kondisi kekeringan siapa mereka kaum itu siapa saja kaum yang ada di Hadramut itu siapa Banu Aba'alawi yaitu keturunan dari Ba'alawi dan juga di Hadramut itu terdapat orang-orang yang mulia Banu Abadin yaitu Banu Abad nah kemudian disini yang menjadi satu hal yang cukup menarik kita bahas apa itu As-Sadatu dimana mereka adalah Sayyid-Sayyid Al-Hamu Nadil Harami dimana mereka itu ya menjaga kepada kemuliaan artinya di Hadramut itu ada dua ini salah satu aja ya ada beberapa kaum yang mereka itu memiliki kemuliaan yang tinggi daripada yang lain yang pertama adalah Ba'alawi diantaranya adalah Ba'alawi kemudian yang keduanya adalah Banu Abad atau Ba'abad yang disifati oleh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i dengan As-Sadatu para Sayyid nah kemudian ketika kita artikan As-Sadatu ini adalah para Sayyid artinya para Durya Rasul maka Ba'abad pun sama karena penyebutan ini wal-kiromu banu abadin As-Sadatu alhamu nadil harami itu tidak hanya kepada Ba'alawi padahal Ba'abad itu bukanlah keturunan Rasulullah s.a.w. nah sehingga barangkali ini ya ini atau Nadaman yang Al-Qasida Al-Gawthiyah yang disampaikan oleh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i ketika menyebutkan Ba'alawi sebagai satu kaum yang ada di Hadram buat itu diklaim oleh Ali bin A'ubakar as-Sakran bahwa mereka itu adalah para Sayyid para keturunan Rasulullah s.a.w. disamping itu juga berdasarkan atas apa namanya pengutipan dari Baha'uddin Al-Janadi yang apa namanya menyebutkan nasab dari Ali bin Muhammad bin Jadid dimana leluhur dari Ali bin Muhammad bin Jadid itu adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa kemudian siapa namanya Ali bin A'ubakar as-Sakran memiliki meleluhur namanya Ubed yang kemudian disinkronkanlah itu bahwa Ubed ya Abdullah barangkali seperti itu ya ya artinya ketika kita kembalikan kepada redaksi dari Ali bin A'ubakar as-Sakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musyikoh yang menyebutkan bahwa nasab dari Ba'lawi itu adalah sebuah nasab yang disepakati oleh ulama kemudian yang disebutkan oleh ulama-ulama yang sangat banyak di dalam kitab-kitab mereka ya di dalam kitab sejarah mereka di dalam risalah-risalah mereka di dalam fatwanya ya kan bahkan di dalam apa namanya nadoman si'ir atau bahkan nasar atau prosa ya dalam bahasa Arab dan seterusnya yang sebenarnya menurut saya tidak ada bukti tidak ada bukti sedikit pun mengenai hal itu memang penyebutan Ba'lawi itu disebutkan di sebagian tokoh-tokoh sejarawan tetapi tidak mengisbat bahwa nasab mereka adalah nasab yang paling benar nasab yang paling suci ya karena tadi memang disebutkan disifatnya oleh Ali bin Abu Bakr Asakru sebagai an-nasabu tohir kan sebuah nasab yang suci wal-intisabul fahhir penyebutan yang memiliki kebanggaan ya al-musalsal al-muttasil bahkan dan seterusnya sementara ini semua tidak ada bukti yang real maka dari hal ini kita simpulkan bahwasannya hal ini menunjukkan akan apa namanya mubal al-roh atau terlalu melebih-lebihkan keutamaan yang ada pada Ba'lawi sehingga wajar ketika terlalu membangga-banggakan diri dengan nasab mereka kemudian ada golongan-golongan yang justru meneliti nasab mereka dan mereka pun berkesimpulan bahwa nasab Ba'lawi adalah nasab yang terputus yang tidak bersambung kepada Rasulullah s.a.w. karena memang tidak terkonfirmasi baik itu dalam kitab-kitab sejarah baik itu dalam kitab-kitab nasab bahkan Imam Taqiyuddin Al-Makrizi pun mengatakan bahwa Ba'lawi itu hanya dari Arab Hadramut bukan dari keturunan Rasulullah s.a.w. barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini kurang dan lebihnya saya mohon maaf wallahu al-mu'afiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh